Saudara kasat narkoba Polres Blitar Ibtu Sukoyo dinyatakan positif narkoba usai menjalani tes urin. Hasil tes urin Ibtu Sukoyo menunjukkan adanya zat apetamin atau narkoba jenis sabu. Tes urin digelar atas perintah Kapolres Blitar terhadap sejumlah anggota polisi. Namun hanya Sukoyo yang dinyatakan positif. Kini kasat narkoba Polres Blitar telah diamankan di Mapolda, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya saudara, saat narkoba Polres Blitar ini sempat mengegalkan peredaran ganja dengan barang bukti 15 kg. Selanjutnya saudara Polri menangkap buronan paling dicari di Thailand, Chowalit Tong Duang alias Siapain Nanot di kawasan Badung, Bali setelah buron selama tujuh bulan. Chowalit halnya terdiam saat ditangkap di sebuah apartemen pada Kamis lalu. Chowalit merupakan rapi dana di Thailand yang terlibat dalam 12 kasus kriminal sepanjang 2016 hingga 2022. Di antaranya kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, penyusupan, kepemilikan senjata ilegal, dan bahkan peledak. Namun ia melarikan diri dari rumah sakit saat menjalani perawatan karena jatuh sakit. Polri bersama otoritas Thailand merilis penangkapan buronan paling dicari ke polisian Thailand, Chowalit Tong Duang. Kabar eskrim Polri, Komjen Wahyu Widada bilang, Chowalit ini datang ke Indonesia melalui jalur laut untuk bersembunyi. Ia dibantu WNI untuk membuat identitas baru berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sebagai warga Aceh Timur. Chowalit menjadi buronan kepolisian Thailand karena melakukan pembunuhan anggota polisi hingga menembak anggota kehakiman Thailand. Sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI persisial FS yang sebelumnya dikenalkan oleh Salaksi yang ada di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Terima kasih.